Mitos Sisyphus, hukuman bagi manusia yang berusaha menghindari kematian. Halo semuanya, saya Om Reza, tapi saya bukan Om Om. Selamat datang kembali di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share dan semoga terhibur. Mitos Sisyphus, hukuman bagi manusia yang berusaha menghindari kematian. Dalam mitologi Yunani terdapat sebuah mitos tentang manusia yang berusaha untuk mencurangi takdir kematian bernama Sisyphus. Dikisahkan dalam mitos bahwa Sisyphus merupakan sosok yang dikenal licik dan cerdik serta suka mengelabui manusia bahkan para dewa. Sisyphus juga dikenal sebagai sosok bapak dari seorang pahlawan legendaris Yunani Odysseus dengan mitos perjalanannya mencari artefak kuno. Dikutip dari laman situs Britannica tentang Sisyphus yang memiliki reputasi sebagai sosok pendiri Ismian Games, sebuah festival kompetisi atletik dan musik untuk dewa Poseidon. Selain sosok yang memiliki reputasi tinggi dan dikenal sebagai orang yang cerdik, ia juga merupakan sosok yang suka bermain perempuan. Dalam legendanya, suatu hari ketika ajal menjemput Sisyphus, ia mampu mengakali malaikat maut supaya berhasil menghindari kematian. Sisyphus mengakali kematian dengan cara mengikat malaikat maut ketika ia sedang lengah dan kabur darinya. Melihat hal ini, Dewa Ares selaku Dewa Perang tidak tinggal diam dan membantu melepaskan malaikat maut dari jeratan Sisyphus. Setelah mengetahui bahwa Dewa Ares sendiri yang datang, Sisyphus akhirnya menyerahkan diri dan menerima malaikat kematian. Namun, Sisyphus yang cerdik memberikan pesan kepada istrinya supaya untuk tidak mengubur atau membakar selepas Sisyphus meninggal. Dalam legenda Yunani, jika ada jasad manusia yang tidak dikubur, dilarung atau dibakar, maka mereka akan kembali ke dunia manusia dan menghantui keluarganya. Setelah Sisyphus meninggal dan jiwanya dibawa ke alam dunia bawah, jiwa Sisyphus tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Ia berkata bahwa jasadnya di alam manusia masih belum diproses sehingga ia harus kembali ke sana untuk mengingatkan keluarganya. Mendengar hal itu, Dewa Alam bawa mengabulkan permintaan Sisyphus untuk mengingatkan keluarganya supaya mengubur jasadnya. Karena kelicikan Sisyphus, ia kembali ke dalam jasad yang masih utuh dan mampu untuk hidup kedua kalinya hingga ia menjadi tua. Perbuatan Sisyphus ini membuat Dewa Zeus murka karena ia sudah melakukan hal-hal yang dilarang dan mengelabui Dewa-Dewa. Pada saat kematiannya yang kedua kalinya, Sisyphus diberikan hukuman oleh Dewa Zeus di dalam dunia bawah dengan hukuman yang tak ada habisnya. Ia diperintahkan untuk mendorong batu berbentuk lingkaran yang besar ke atas sebuah bukit sebagai hukumannya. Namun hukuman tersebut tidak semudah itu, setiap kali batu yang didorong mendekati puncak, maka batu tersebut akan menggelinding ke bawah dengan sendirinya. Hal tersebut akan terjadi selamanya sebagai hukuman Sisyphus yang telah mengakali kematian dan mengelabui hukum para Dewa. Hingga kini, mitos Sisyphus menjadi sebuah pelajaran dengan adanya istilah, Sisyphus, yang memiliki makna usaha yang tidak akan pernah membuahkan hasil. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini. Share ke mantan juga boleh, siapa tahu ada rindu yang belum tuntas. He he hei!